Halo sahabat Malaikat Israel merupakan malaikat yang pasti akan mendatangi setiap manusia Ketika menjelang ajal manusia, malaikat Israel akan melepaskan ruh dari yasadnya Ia memang ditugaskan oleh Allah SWT sebagai malaikat pencabut nyawa Namun, tahukah kita, ada sebab asal-muasalnya kenapa malaikat maut ini dipilih dan dijadikan malaikat yang bertugas mencabut nyawa? Simak video ini agar tidak gagal paham Berawal, ketika Allah SWT memerintahkan malaikat Israel bersama malaikat Jibril Malaikat Israfil dan Malaikat Mikail untuk mengambil tanah ke bumi dalam proses penciptaan Nabi Adam AS Dalam sebuah hadis muqtabar yang dinukil disebutkan bahwa Sebelum menciptakan Nabi Adam dari tanah Allah SWT terlebih dahulu memberi kabar terhadap bumi bahwa Allah SWT akan mengambil tanah di sana Hai bumi, aku akan menciptakan manusia dari saripatimu Sebagian mereka ada yang taat kepadaku dan sebagian lainnya durhaka kepadaku Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam surga Dan siapa yang durhaka kepadaku, akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku Setelah itu, Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah ke bumi Sebelum sempat mengambilnya, bumi memberikan pertanyaan kepada malaikat Jibril terkait tujuan mengambil tanah di bumi Maka, malaikat Jibril menjawab dengan berkata Karena Allah akan memerintahkan Adam AS dan keturunannya Untuk menyembahnya, setiap yang taat di antara mereka akan berada dalam naungan rahmatnya dan masuk surga Sementara, dia akan menyiksa siapa saja yang menentangnya Dan berada di dalam neraka jahannam untuk selama-lamanya Ketika mendengar jawaban malaikat Jibril Bumi pun memelas dan bersumpah dengan nama Allah Bahwa ia tidak sanggup menanggung manusia di bumi Mendengar sumpah tersebut, malaikat Jibril tidak mengambil apapun dari bumi Dan kembali lagi kepada Allah SWT Kemudian, malaikat Jibril menceritakan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah Bahwa dia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya Kemudian, Allah mengutus dua malaikat sekaligus Yaitu malaikat Mikail dan malaikat Isrofil untuk turun ke bumi mengambil tanah Lagi-lagi, bumi melakukan hal serupa bersumpah membawa nama Allah Kedua malaikat ini pun akhirnya kembali kepada Allah Tanpa membawa sedikit tanah seperti malaikat Jibril Lalu, Allah SWT memerintahkan malaikat Isroil untuk mengambil tanah itu Namun, malaikat Isroil berbeda dengan tiga malaikat lainnya Ia langsung memukul bumi dengan pedangnya dan bumi bergetar ketakutan Lantas, malaikat Isroil mengambil segenggam Meski bumi sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah Namun, malaikat Isroil tetap mengambil tanah tersebut dan berkata Aku takut menyalahi atau melanggar perintah Allah Aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku Walau dengan segala kerendahan dirimu Ketika malaikat Isroil mengambil paksa sebagian dari bumi Bumi pun menangis merasa kehilangan Kemudian, tanah itu dibawa menghadap Allah SWT Kemudian, Allah SWT berfirman kepada malaikat Isroil Mengapa engkau tidak mengikuti sumpahnya yaitu bumi? Maka malaikat Isroil menjawab Perintahmu lebih aku ikuti dan takuti daripada sumpahnya Kemudian, Allah SWT berfirman kepadanya Engkau lah malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut Kemudian, Allah memberikan penghargaan kepadanya atas hal tersebut Dengan alasan inilah, Allah SWT memerintahkan atau memberi tugas kepada malaikat Isroil Untuk mencabut nyawa-nyawa hambanya Malaikat Isroil diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah SWT Sehingga, dari barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya Sewaktu ia turun ke dunia untuk mencabut nyawa manusia Ia akan turun bersama dengan kedua malaikat Yaitu malaikat Rahmat dan malaikat Azam Menurut kisah Kabil Akhbar Malaikat maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk akan mati Dikatakan olehnya bahwa Allah telah menciptakan sebuah pohon Yaitu Sidrat Al-Muntaha di bawah Arsh Yang jumlah daunnya sama banyak dengan jumlah makhluk yang diciptakan oleh Allah Jika satu makhluk telah diputuskan ajalnya Maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan Maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut Maka tahu pula lah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa seseorang Nah sahabat Itulah sedikit penjelasan tentang sosok malaikat Israel Yang diterangkan menurut beberapa riwayat Untuk kebenarannya hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu'alam bisawab Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!